Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School Dan di video kali ini, gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Mythic Samkok Nah, kali ini gue bakal bahas untuk update-an di versi terbaru I'm sorry banget, gue baru bahas sekarang soalnya ada beberapa kendala di PC gue Jadi gue harus install ulang lagi, gue harus backup data lagi guys ya Ya, ada beberapa data yang hilang, jadi gue harus backup lagi biar kembali lagi ya I'm sorry banget ya, dan ini gue rekamannya di handphone gue dan iya ada kamera di depan gue Jadi mohon maaf banget ya Untuk update-an di versi terbarunya ini itu jam 2 siang sampai jam 3 sore ya Di tanggal 23 April 2023 Dan ada kode rhythm terbaru juga Nah, seperti biasa nanti untuk kode rhythmnya gue bakal bahas di akhiran video, oke? Nah, kita bakal coba langsung bahas aja untuk update-an versi itu apa aja yang ada di sini guys ya Dan ini dia untuk update-an terbarunya Yang pertama itu nanti bakalan ada kantong baru, yaitu kantong merah Namanya adalah Kemarilah, oke? Dan ini rincian kantongnya Aura saat semua hero yang diutus menerima d-mack pengulangan efek aksi atau tidak termasuk kombo ya Dimack yang diterima berkurang 18% Nah, gue kurang tahu untuk kantong yang satu ini khusus buat di fraksi su Atau mungkin semuanya bisa kalian pakai Dan ini keterangannya cocok untuk hero support Dan untuk memperolehnya itu ada di peti kantong merah pilihan guys ya Dan iya, gue udah coba cek di fitur yang ada di toko Yang ada di sini ya, gue udah coba cek terutama di kantong merah Itu tidak ada guys ya Tuh, nggak ada ya Mungkin ini kantong merah yang terbaru Kalau menurut gue bakalan keluarnya di Monopoly sih Kalau menurut gue ya Soalnya yang gue lihat untuk kantong merah yang terbaru itu di toko nggak ada sama sekali Tapi kalau di event Monopoly itu ada semuanya Jadi ya bener-bener luar biasa banget ya Kalau misalnya kalian pengen dapetin kantong merah yang satu ini coy Oke Dan di bawah itu ada keterangan juga Dari segi perbaruan kota utama Kalau yang satu ini kita skip aja Dan kita bakal coba lihat ke bawah ya Di situ ada bala bantuan Ini pengaturan keseimbangan Saat bala bantuan Sunce dan bala bantuan Zuyu Tiba akan langsung mengurangi satu lapis rantai Nah jadi untuk kalian yang mungkin udah punya bala bantuan Sunce ataupun Zuyu Ini bisa langsung ultimate ya Kan biasanya Zuyu kalian hanya bisa ultimate satu kali Nah ini bisa ultimate sampai dua kali loh Kalau misalnya kalian pakai bala bantuan Mungkin ya, mungkin aja Coba kalian samain aja untuk build Zuyu ataupun Sunce Dengan lineup kalian yang biasa kalian pakai di Fraksibu Apakah bisa ultimate dua kali pas awal pertama kali masuk untuk bala bantuannya Kalau bener-bener bisa sampai dua kali ataupun sampai tiga kali Sumpah sih Damagenya ini bener-bener luar biasa banget ya Otomatis nanti kalau misalnya gue cari hero merah Gue bakal coba pick Sunce Atau nggak Zuyu guys Ya seperti itu guys ya Dan semoga aja gue bisa dapet sih ya Tinggal satu lagi Untuk kantong, bukan kantong ya Kayak semacam logo yang warna emas Gue nggak lupa kita bakal coba masuk di event Di api membumbung ya Nah kita bakal coba masuk di toko bantuan Nah ini guys Gue sudah ada item token unik Ini ada dua Tinggal satu lagi Kalau udah ada tiga Gue bakal coba ganti ke token unik yang warna merah Dan ini durasinya hanya tujuh hari Jadi kalau bisa kalian jangan ngendepin ya Takutnya nanti hilang Tujuh hari itu mungkin Ya kalau nggak kepake bahkan hilang Ya I don't know juga Ya tapi ketika gue udah dapetin token merah Pasti gue langsung pilih guys ya Tapi karena disini ada update-an Dari Sunce dan juga Zuyu Otomatis ke depannya Gue bakal coba ngambil Sunce ataupun Zuyu Karena untuk build kantongnya Gue ada guys ya Dan itu ada beberapa yang nggak kepake juga Jadi kalau misalnya nggak kepake Kenapa nggak bisa dipake untuk bala bantuan gitu ya Wah 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 Luar biasa banget Kita bakal coba cek lagi untuk yang di bawah Nah disini ada peningkatan keuntungan Yang pertama itu token tempur baru Tambahan token tempur utama Ini periode 14 Kemudian ada tambahan token tempur pertempuran Periode 10-20 Untuk yang kedua disini Kesenangan harian Telah terbuka secara permanen Kupon rekrut 10 kali Dapat diambil setiap hari Dengan membuat pengumuman di dunia Oh yang ini guys Yang mana ya Kalau nggak salah ada yang ini ya Nah yang ini guys Jadi kalian bisa dapetin kupon Jadi ini kayak semacam kalian Ya kalau misalnya kalian baru pertama kali main Pasti ya pernah Ada fitur yang kesenangan harian guys ya Dan itu Sekitaran 1 bulan Kalau nggak salah Untuk yang satu ini Dan kita bakal coba lihat aja Ya nggak ada durasinya Tapi ini bener-bener lama coy Sekitaran 1 bulanan untuk player pemula Dan karena ini udah digabungin Untuk yang server 9 Server 11 guys ya Terutama yang TH Dijadikan 1 jadi server 10 otomatis Ya ini kayak seperti awal lagi guys Kalau menurut gue sih Ya itu guys ya Bisa dapetin kupon rekrut secara gratis 10 kali setiap hari Nah kita bakal coba cek di bawah Untuk yang ketiga Garis utama yang tak terputus Setelah terbuka secara permanen Terus tantang dungeon garis utama Untuk mengambil kupon rekrut 10 kali Oh Kalau yang ini gue nggak perlu bahas Karena ya Udah ada fiturnya ya Kalau misalnya kalian selesaikan Dungeon Bakalan bisa dapetin kupon rekrut Secara gratis coy Dan untuk yang keempat Disini ada toko Toko ingot meluncurkan item Batu peliharaan Seharga 1 ingot Oke Apakah item yang 1 ini worth it Untuk yang di toko Nah ini yang ini guys ya Batu peliharaan Nah batu peliharaan ini Sebenernya bisa kalian dapetin Ketika udah Menaikan level Dari reliknya Cuman sekarang kan Untuk relik Ya sudah seperti ini guys Mungkin dari kalian Reliknya itu udah Mas guys ya Jadi ya Nggak bakalan kepake lagi Untuk yang batunya Nah kalau misalnya Kalian kekurangan Batu peliharaan Kalian bisa beli Pake ingot Cuman ya Satu itemnya itu Satu ingot Bayangin Kalau kalian beli Sampai 9000 Ya harganya 9000 ingot Jadi kalau menurut gue Ini nggak worth it sih guys Kalau menurut gue ya Soalnya Ngebuang banget coy Belum lagi gue yakin Dari kalian Ada beberapa hero Yang belum Di start upin juga ya Nggak worth it sih guys Kalau menurut gue Nggak worth it Untuk fitur yang satu ini Nah Untuk yang di bawah itu Ada konten Optimalisasi Jadi Kayak semacam Perbaruan lagi Ketika kalian masuk Di kompetisi Asisten Event Ataupun yang lain ya Nah disini ada Aliansi juga Untuk waktu Cooldown Pengalihan ketua Aliansi Berkurang dari 72 jam Menjadi 48 jam Nah ini Kalau misalnya Kalian ingin Ganti ya Misalnya Kalian bosen Jadi ketua Kalian ingin Lempar ketua Kesiapa nih Nah itu ada Durasinya guys ya Dan itu hanya 48 jam Kalau misalnya Kalian udah jadi ketua Terus kalian pengen Pinahin lagi Itu gak bisa Tunggu 2 hari coy Disini ada Level gem Nah ini udah Dinaikin lagi Batas level gemnya itu Naik hingga 10 level Dan ya Ini ada keterangannya Nanti kalian tinggal Baca-baca aja Ada garis utama Dan juga ada Pertempuran Nah di bawah itu Ada konten perbaikan Dari segi mungkin Bugnya Ataupun yang lain ya Nanti kalian tinggal Coba cek aja Nah ini juga ada Perbaikan masalah Kesalahan Tampilan Status Kombo Bala Bantuan Kerajaan Shoe Oke Ini di update lagi Ataupun diperbarui lagi coy Oke Nah perbaikan Masalah kemungkinan Tidak dapat dipakai Fitur auto AFK Di markas Aliansi Markas aliansi Oke Nggak bisa AFK Nggak bisa AFK coy Kayaknya harus Manual lagi ya Dan ini Perbaikan masalah Kesalahan Pilihan target Serangan Sun Yu Oke Diperbaiki lagi juga Dan masih ada beberapa Yang lain juga Nanti kalian tinggal Baca-baca aja ya Nah jadi itu ya Untuk update-an Dari versi terbarunya Dan untuk yang lain Ketika gue masuk di fiturnya Itu ada satu Jadi kalian masuk aja Di event Kemudian masuk Di keaktifan Aliansi Nah untuk keaktifan Aliansi sekarang Sudah berbeda Banget Biasanya kan Kalian dapetin Chess ya Sekarang udah Nggak guys Jadi otomatis Kalian tinggal pilih aja Untuk hero nya Itu apa aja Yang ingin kalian dapetin Ketika kalian pilih Gojia Nanti otomatis Dia bakalan langsung Masuk seperti ini Nah kalau sudah Kalian selesaikan Untuk keaktifan Aliansinya Nah di event malam kan Itu ada tiga Kalau selesaikan semua Kalian bisa dapetin Fragment Dan itu bisa kalian pilih Sesuka kalian Ya sama aja sih Menurut gue Tapi Ini lebih simple Menurut gue Thank you developer Oke Nah kita bakal coba Bahas untuk yang terakhir Yaitu Kode Redem Let's do it Oke Untuk kode Redem nya Adalah YTY Terus LL MM Seperti ini Dan kita bakal coba buka Oke salah Kayaknya ini I semua ya Kayaknya coy Nah I semua Kita bakal coba ganti I Oke Kita bakal coba buka Nah berhasil Jadi itu guys ya Untuk kode Redem terbarunya Nah itu aja Untuk pembahasan dari update Yang terbaru Dan semoga kalian suka Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa kasih like Comment Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video gameplay yang satu ini Kalau misalnya Gue ada salah kata Ataupun yang lain Mohon mah banget Nanti kita bakal coba lanjut lagi Di next video Sampai jumpa Bye bye Yeay